Halo semua, kembali lagi di channel Babel Family Kali ini adalah perjalanan hari kedua kita di Turki Dan setelah dari Istanbul, kita ingin berangkat ke kota Bursa Jadi pagi-pagi di hari kedua kita sudah check out dari Hotel Istanbul Kita akan melakukan perjalanan ke kota Bursa Dan waktu tempunya itu sekitar 2 jam ya Dengan perjalanan darat atau menggunakan bus Dan disini kita juga menyeberangi Selat Bosporus Ini di jembatan Bosporus Dan hanya disini loh kita bisa menyeberangi benua Cuman dalam waktu 10 menit Dari Istanbul bagian Eropa ke Istanbul bagian Asia Sekarang kita sudah sampai di Turki bagian Asia Dan disini kita bisa melihat pemandangan atau city view ya Dari Turki bagian Asia ini bagus banget Perpaduan antara laut mara-mara, pegunungan dan juga perumahan Dan yang kita lihat itu bukan kebun teh ya Tapi yang ditumbuhi oleh hijau-hijau pepohonan itu adalah pohon buah zaitun Karena Turki merupakan salah satu negara penghasil zaitun terbesar di dunia Produksi minyak zaitun di Turki pada tahun 2018 itu mencapai 263 ribu ton Dan sempat mengalami penurunan pada tahun 2019 Jumlah produksinya itu mencapai 183 ribu ton Namun baru-baru ini terjadi perkembangan yang sangat pesat pada produksi zaitun di Turki Dimana pada tahun 2022 sampai 2023 Produksi zaitun di Turki itu meningkat mencapai 2,94 juta ton Wow banyak banget ya dengan jumlah pohon zaitun itu kurang lebih 196 juta Minyak zaitun di Turki ini memiliki kualitas yang sangat baik ya Karena negara Turki ini sejak 6000 tahun lalu menjadi produsen zaitun Dan manfaatnya kita udah tau ya bahwa banyak banget manfaat dari minyak zaitun sendiri Diantaranya untuk mengontrol tekanan darah, untuk mencegah sel kanker Untuk kecantikan juga bisa Lalu untuk menurunkan resiko sakit jantung Bagus untuk otak dan juga melembabkan kulit Nah di pertengahan jalan kita berhenti sebentar untuk mengisi bahan bakar Dan juga untuk istirahat sejenak ya Mungkin ada yang mau ke toilet atau mau ngemil-ngemil Dan disini kita mau nyobain kopinya nih Kopi disini Ini harganya Selesai berhenti sebentar di rest area Kita melanjutkan perjalanan lagi Dan gak jauh setelah itu kita udah sampai deh di toko oleh-oleh yang paling terkenal Yang cukup terkenal di daerah bursa Yaitu toko oleh-oleh Munira Di toko oleh-oleh Munira ini menjual aneka macam jenis Oleh-oleh khas Turki seperti Turki's delight, baklava Dan gak hanya cuma makanan ya Tapi seperti saja ada penak-penik itu juga ada Dan disini sebelumnya kita akan dipresentasiin dulu oleh pegawainya Produk-produk yang mereka jual Jadi kita gak bingung mau beli apa Dan rata-rata karyawan sini tuh udah bisa bahasa Inggris pastinya Dan juga bisa bahasa Indonesia juga loh Bapak ibu ini untuk minum, masak, buat panas enggak Buat salam boleh, salat boleh Lagi Di dalam, di belakang ada besar-besar seksion buat madu Kira-kira ada like lima plus jenis Coba semua gak apa, halal, free Ini yang alami, tidak tutus, yang murni Oke Lima plus jenis ada, semua alami Buat anak-anak Buat otak Sama multivitamin ini lebih bagus Buat anak-anak campur di air atau di susu Campur di air atau di susu Oke Lagi yang merahkotak, bapak ibu Namanya ini, majun Tahu yang itu apa, majun? Bukan madu dan racun Ini majun aja Ini khususnya, khususnya untuk laki-laki Tiga tetes, tiga tetes Campur Buat muka, buat apa? Buat kantumata, buat cerawat Buat anti, buat black black Buat anti-asian juga lagi Oke Di situ Ada yang ini Oke Minyak Di badan aja Tahannya 10 atau 12 jam Yang belum coba Ini bunga safran Ini bunga safran Satu bunga Satu bunga Satu tahun Satu, dua, tiga Putih Putih Tiga petik setahun Yang merah Yang kuning Satu petiknya, mama Rehat semua Bisa Ini satu Tiga sama ini, bapak ibu Dari satu bunga satu tahun Oke Dari satu bunga satu tahun Ini dari mana? Dari Iran Ini manfaatnya khasiatnya Asma Kanker Breast Kanker Dialat Consumenia Sfek Utaak Directly Specially buat anak-anak Memorization IQ Also Alzheimer Anti-Alzheimer Anti-Agen Anti-Oxidant Anti-Kanker Kanker 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 Oke Oke teman-teman Sekarang kita langsung Lihat-lihat aja yuk Disini ini ada Aneka jenis sabun Sementara ini adalah minyak-minyak untuk perawatan wajah ya Untuk anti-aging Untuk pemutih Untuk derawat Flag hitam Dan lain-lain Namun untuk harganya lumayan pricey ya Satu botol kecil itu sekitar 2 jutaan Kemudian disini juga ada body lotion Pembersih wajah Dan ini macam-macam untuk Produk-produk kecantikan ya Kecantikan kulit dan juga wajah Salah satu oleh-oleh has Turki Yang gak boleh kalian lewatkan itu Dan wajib kalian beli itu adalah Teh-teh Turki ya Teh Turki disini Gak cuman teh daun teh gitu Tapi emang dari herbal Dari tanaman Dari bunga-bungaan Kemudian dari buah-buahan Terima kasih telah menonton 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 Dan ini juga menonton Bermagrenan untuk Bermagrenan untuk Bermagrenan Oh ya teman-teman, untuk harga oleh-oleh di toko Munira ini Emang lebih mahal ya dibanding kalian beli di Taksim Square Ataupun di Grand Bazaar dan tempat-tempat lainnya Tapi jangan khawatir, meskipun harganya agak mahal Tapi produk-produk disini memang bagus dan juga Dan sebagai informasi, staffnya itu biasanya akan menawarkan kita Itu untuk membeli per kilo ya, kiloan Tapi kita harus cermat, kita bisa kok sebenarnya beli Untuk ukuran hanya mungkin 200 gram saja Atau setengah kilo aja itu juga bisa Karena kalau beli per kilonya lumayan ya harganya Selain teh-teh yang dijual per kiloan seperti tadi Terdapat juga yang sudah dalam kemasan ya Seperti ini dan rata-rata harganya itu sekitar 160 lira atau 160 ribuan Tapi kita nggak tahu netoknya berapa berat bersihnya Kemudian disini juga tersedia coklat-coklat yang dikemas Yang dikardus-kardus Seperti di kardus ini nih, ada coklat dengan isian itu buah tin Aneka turkis delight atau dodol turki ya Dalam kemasan juga banyak disini tersedia Dengan rata-rata harganya itu 180 lira Per kardus ini Kemudian ini juga ada harum manis ya Katon candy Terima kasih telah menonton Oleh-oleh selanjutnya yang menjadi ciri khas oleh-oleh turki Dan wajib kalian beli itu adalah baklava ya Disini baklavanya itu masih hangat, masih fresh banget Jadi baklava ini mirip seperti pastry yang ditumpuk-tumpuk ya Dan isiannya itu ada almond, ada pistachio Kemudian ini juga disiram dengan air gula Jadi rasanya itu emang manis ya Dan cocok untuk dessert Dan ini enak banget Untuk harganya itu sekitar 450 ribuan per kilogram Dan disini kita juga bisa untuk mencicipi free ya Dan boleh mencapur aneka macam jenis-jenisnya Disini juga tersedia aneka jenis parfum Dan parfum disini emang bagus Mutu dan kualitasnya Dengan harga yang juga cukup bagus Selanjutnya kita ke counter madu Ini ada madu, jenis-jenis madu Untuk madu anak, madu batu pilek, madu putih, madu hitam dan lain sebagainya Dan madu disini emang bagus kualitasnya Madunya juga madu asli ya Gak ada campuran Disini kita beli madu anak Dan untuk rate harga madunya itu sekitar 700 ribu sampai jutaan pastinya Oke selanjutnya kita ke counter turkis delight Jadi turkis delight itu semacam dodol ya Dari teksturnya itu kayak mochi atau dodol turki lah ya Dengan puluhan rasa, berbagai filling dan topping yang berbeda-beda Untuk pembelian turkis delight minimum itu 1 kilogram Dengan harganya 450 ribu per kilo Dan kita boleh mix ya Campur mau rasa apa aja Kurang lebih disini terdapat 70 rasa kalau gak salah Disini kita boleh icip-icip dulu ya Jadi dipotongin kecil-kecil dan kita boleh icip-icip Itu free Disini ada pomegranate, ada nutella, ada milo, ada taro, ada pistachio, ada almond, ada saffron juga Pokoknya macam-macam Dan ini benar-benar makanan turki atau lelah turki yang wajib kalian beli Karena hampir semua rasanya itu enak-enak Meskipun memang banyak yang lebih manis ya Tapi dipadukan dengan kacang almond atau pistachio Atau dengan macam-macam rempah, macam-macam buah, macam-macam bunga Itu ada semua dan ini variatif banget rasanya itu enak-enak Jadi kita saranin kalau beli itu mendingan di mix aja Jadi kita bisa tahu aneka rasanya Selain makanan Disini juga menyediakan atau menjual aneka jenis jilbab turki Kemudian aneka jenis sajadah Dengan kualitas yang bagus ya Dan untuk sajadah Ada juga tas-tas, dompet-dompet Aksesoris Untuk sajadah paling murahnya itu kalau gak salah sekitar 350 lira ya Yang kayak gini nih sekitar 700 lira Sampai jutaan ya harganya Ada dompet-dompet juga Itu paling murah emang 300 ribu untuk dompet-dompet Sementara untuk tas itu jutaan ya Ada koper juga Ada aksesoris perhiasan Serta keramik-keramik dan juga pajangan-pajangan Selanjutnya ada juga kopi turki Lalu ada coklat turki juga Ini juga dijualnya per kilo Dan kalian bisa mix mau coklat apa aja Oke selesai Belanja dan melihat-lihat Saatnya kita bayar ke kasir Untuk pembayaran bisa cash Ataupun bisa dengan debit Oke selesai belanja oleh-oleh di Munira Sekarang kita mau makan siang dulu Sebelum melanjutkan perjalanan kita Menuju ke Grandmos dan juga Greenmos Di bursa Dan ini menu makan siang kita Ini ada daging domba Kemudian ada sup kari juga Ada nasi Nasinya juga gurih ya Oke teman-teman Cukup sekian review kita Mengenai pusat oleh-oleh Turki Munira Selanjutnya kita akan menuju ke Greenmos dan juga Grandmos Thanks for watching Bye-bye